dari pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi Jawa Tengah hal ini menuntut penyesuaian SOTK susunan organisasi tata kerja baik dari segi struktur maupun fungsi guna memastikan organisasi pemerintah daerah koheren dengan pemerintah pusat pertanyaannya adalah dalam menghadapi perubahan struktur kementerian tersebut strategi apa yang akan Anda jalankan agar kebijakan provinsi dapat segera beradaptasi dengan struktur kementerian yang baru sehingga tertib secara administratif sekaligus juga tetap menjamin efektivitas pemerintahan waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara silahkan baik terima kasih terbentuknya kabinet baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden tentu saja harus ada penyesuaian-penyesuaian sampai di tingkat bawah terutama di tingkat provinsi kami melihat memang kementeriannya hampir-hampir berubah total banyak sekali dan tentu saja ini perlu penyesuaian di tingkat level provinsi terutama untuk OPD yang ada di tingkat provinsi maupun kota kabupaten buat kami apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat harus kami jalankan karena kita adalah kepanjangan dari pemerintah pusat akan tetapi perubahan SOTK ini tidak bisa serta-merta kami jalankan Pak Andika dan saya pada saat terpilih pada saat kemudian belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang SOTK yang baru untuk itu dalam konsep nantinya belum ada peraturan pemerintah kami akan terapkan yang namanya miskin struktur kaya manfaat kaya dengan fungsi maka dengan kondisi yang ada kita akan menyesuaikan supaya langkah-langkah pemerintah provinsi ke depan berjalan sesuai dengan aturan, kemanfaatan terutama untuk masyarakat dan mudah-mudahan menghasilkan performance Jawa Tengah yang lebih baik lebih sejahtera dan lebih berkasa Terima kasih Waktu Anda menjawab masih tersedia apakah Anda yang ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 waktu Anda menanggapi 2 menit silahkan Ya terima kasih moderator bahwa kabinet merah putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo sudah terbentuk bahwa memang ada perubahan seperti yang disampaikan Mas Hendi tadi ada loh tambahan lembaga-lembaga terkait sabadan percepatan penanggulan dan kemiskinan ada badan pangan nasional bahwa kita pemerintah provinsi Jawa Tengah pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu kami menjadi tangan panjang pemerintah pusat disinas pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 34 terdiri dari 21 dinas dan 7 badan perlu kita ketahui juga ASN kita 52 persen 83 persen ASN pemerintah Jawa Tengah adalah generasi Z dan milenial perlu diketahui Mas Hendi bahwa ASN kita pemerintah provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi kami pernah melakukan satu OPD satu desa binaan yang mana semua OPD ini harus mengetahui pekerjaan seluruh pemerintah provinsi Jawa Tengah sehingga ketika ada pemberiubahan di pemerintah pusat itu sudah wajar dan kita akan segera menyesuaikan dengan cepat terima kasih waktu masih tersedia apakah ingin ditambahkan atau sudah cukup cukup sudah cukup baik pendukung harap tenang terima kasih selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 2 waktu Anda 2 menit silahkan terima kasih Gus Yassin sudah bercerita apa yang sudah dilakukan Gus Yassin dan Mas Ganjar waktu 5 tahun kemarin bahwa SOTK yang diterapkan di pemerintah provinsi Jawa Tengah waktu itu juga bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain baik Mas masukannya saya terima sepakat setuju problemnya adalah hari ini dinamikanya berbeda kementeriannya jauh lebih banyak daripada yang kemarin ada maka yang menurut saya saya setuju dengan masukkan Gus Yassin tapi menurut saya ayo kita tunggu PP nya dulu Gus daripada nanti kita kerjain kita keliru ternyata APBD yang dialokasikan tidak bisa untuk kemanfaatan yang sedang kita terapkan nanti jangan-jangan jadi persoalan di kemudian hari tapi masukkan Gus Yassin kita terima siap kita adalah hopeng kita brother terima kasih waktu masih tersedia apakah Anda yang ditambahkan Pak atau kemudian sudah cukup sudah cukup terima kasih baik baik hadirin dan pemirsa baik pendukung harap tenang terima kasih kembali ke tempat duduknya masing-masing terima kasih kesempatan yang sama kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam futbol